Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Jika lo kebanyakan pesepak bola menjalin cinta, bahkan menikah dengan model, aktris atau selebgram pada umumnya. Tentunya beda bagi Muhammad Rafli yang menjalin hubungan, bahkan telah menikah dengan putri waketum PSSI. Hmm, apakah ini termasuk prestasi di sepak bola? Kali ini 90 Minutes akan membahas tentang kekayaan yang dimiliki pemuda berbakat Muhammad Rafli, salah satu pemain andalan Arema FC dan timnas Indonesia. So, let's check this out! Muhammad Rafli merupakan sosok asli kelahiran Malang pada 24 November tahun 1998. Dia sudah menggaluti sepak bola sejak anak-anak. Dia tercatat pernah menimba ilmu sepak bola dengan Asiop Apacanti, dari 2006 hingga 2014. Rafli lalu pindah ke Akademi Bayangkara, tetapi tak terlalu lama pindah ke Asifah. Asifah sendiri merupakan Akademi Sepak Bola milik pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Rafli tercatat satu tahun berada di Asifah. Nah, setelah menimba ilmu di mana-mana, Rafli akhirnya bergabung dengan Arema FC di tahun 2017. Tercatat hingga sekarang, Arema menjadi satu-satunya klub profesional yang dibela oleh Rafli. Saat Rafli baru bergabung dengan Arema FC, ia sempat menceritakan beberapa kali menangis karena merindukan suasana kota Jakarta. Untuk menghadapi perasaan kangen kepada kampung halamannya, Rafli memiliki sebuah acara khusus. Ia mengaku cukup sering bertatap muka dengan kedua orang tuanya lewat video call. Selain itu, ia juga seringkali menyebukkan diri agar perasaan kangen terhadap kampung halaman tidak membuatnya jadi galau. Perjalanan Rafli untuk menembus tim utama Arema FC tidaklah mudah. Dia jarang mendapat kesempatan di awal-awal musim desana. Rafli cuma mencatatkan tujuh penampilan di Liga 1 2016-2017. Jumlah ini meningkat sering musim berganti dan semakin konsistennya penampilan Muhammad Rafli. Liga 1 2021-2022 menjadi musim yang paling moncer bagi Muhammad Rafli sejauh dia membela Arema FC. Dari 18 pertandingan yang sudah dilakoni, dia sudah mencetak 4 gol dan 2 asis. Nah, selama di kontrak Arema, Rafli dimainkan sebagai gelandang. Tapi dilihat dari caranya mencetak gol pemen 20 tahun ini sangat lihai sebagai target man. Tiga gol yang dicetak semua dari sontekan khas seorang striker murni. Terdekat kegemilangan Rafli hingga saat ini, latihan menemukan bakatnya ketika menimba ilmu di Asifa Malang Aje Santoso memberikan komentar bahwa posisi asli Rafli memang striker. Ia punya bakat untuk menempati posisi itu, bahkan hal itu sekaligus menjadi saran jika kedepan Rafli sangat mumpuni untuk dikembalikan jadi penyerang. Ketika masih bergabung di Asifa dan timnas Indonesia U19, Rafli selalu menempati posisi penyerang murni namun waktu itu dia kurang dapat sorotan. Barulah saat di kontrak Arema musim 2017, Rafli dimainkan sebagai gelandang tujuannya untuk mendapat kesempatan berbain lebih banyak. Jika tetap menjadi striker, dia berada di bawah bayang-bayang sejumlah striker berpengalaman seperti Cristian Gonzalez, Thiago Furtuoso, hingga era Silvano Convalius dan Dedic Setiawen. No point lebih dari Rafli ada pada kemampuan dan ketenangannya. Meski tidak begitu cepat untuk ukuran pemain muda, tapi ketika di depan gawang, dia terlihat dengan mudah menempatkan bola ke arah yang sulit dijangkau oleh keeper. Untuk karir Rafli di tim nasional, dia pertama kali melakoni debut dengan timnas Indonesia U19 pada September 2016 saat melawan Thailand. Iyop, dia kemudian melakoni debut untuk timnas U23 pada Juni 2019 dan kembali saat melawan Thailand. Rafli juga menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 yang meraih medali peraksi Games 2019. Unset M. Rafli mencetak hat-trick ke gawang Filipina U23 dalam perebutan posisi ketiga Meridian Cup 2019, Minggu 9 Juni 2019. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia menang 5-0. Di bawah asuan pelatih Anyar Sienta Yong, Rafli juga berhasil menjadi salah satu beberapa striker yang terpanggil dalam skuat timnas Garudia. Rafli bersama 33 pemain lainnya mengikuti training center timnas Indonesia dalam lanjutan grup G kualifikasi Pela Dunia 2022 lalu, yang saat itu dipusatkan di Uni Emirat Arab. Bahkan Rafli masih dipercaya untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Pela Asia 2023. Malang melintang di sepak bola tanah air hingga menembus skuat utama Arema dan timnas Garuda tentunya menghasilkan pundi-pundi pemasukan yang cukup besar bagi Rafli. Jika kita melansir dari situs Alphamous Birthday, jumlah total kekayaan yang dimilikinya mencapai sekitar 1,5 miliar USD atau setara dengan 22,3 miliar rupiah. Tentunya itu menjadi angka yang sangat fantastis bagi seorang pesepak bola muda tanah air. Total kekayaan itu juga disanyelir bersumber dari kerjasama beberapa produk yang ia pasarkan di akun sosial medianya. Seperti Lani Star dan Cita Tolai. Dengan jumlah total kekayaan yang dimiliki oleh Rafli, diperkirakan ia dapat membeli sebuah unit rumah di kawasan pemukiman elit Surabaya wisata Bukit Masurabaya yang harganya berkisar 3,8 miliar sampai 5,4 miliar rupiah. Atau sebuah mobil mewah Mercedes AMG C63 Corp senilai 1,2 miliar rupiah. Ia mobil tersebut juga merupakan mobil yang dimiliki salah satu bintang muda Liverpool tren Alexander Arnold. Nah, ngomong-ngomong soal asmara, kesuksesan yang dimiliki Rafli dalam dunia sepak bola rupanya menjadi jalan mulus baginya dalam urusan percintaan. Ia wanita siapa sih yang gak kepincut? Udah ganteng, bodek atletis, serta memiliki karir yang cemerlang. Tak tanggung-tanggung putri wakil ketua umum PSSI, Laras Karissa Devinta juga ikut terpesona akan karismanya. Bahkan, mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2022 lalu. Wow, selamat ya! Nah, itulah tadi kisah perjalanan karir hingga kesuksesan yang dirai striker muda tim Nas Muhammad Rafli dalam dunia sepak bola. Menurut kalian kisah siapa lagi nih yang menarik untuk diulik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya guys. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax